Selamat datang di IMPOT, IAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kita dapat menginspirasi teman-teman semua. Let's enjoy our talking about. Halo teman-teman, selamat datang di IMPOT, IAI Muda Podcast. Nah, perkenalkan, di sini aku Handum Alia Kharunisa dari Staff Departemen Media & Creative. Jadi, pada podcast kali ini, kita mengangkat tema internship, first step towards a great career. Nah, kita bakalan bahas dunia seputar magang dari BAMAS IAI Muda Gen 8 yang berpengalaman di dunia magang. Tentunya, narasumber kita ini memiliki pengalaman magang dari sektor yang berbeda untuk bisa memperluas dari insight kita pada podcast kali ini. Jadi, sekarang ini aku lagi ditemani sama Mbak Mariska, yaitu Vice President dari Gen 8, Pengurus Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Timur, yang berpengalaman magang di KAP Big Ten, yaitu RSM. Halo Mbak Mariska, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Handum. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan congratulations ya Mbak ya, atas kelar barunya, yaitu SA. Ya, terima kasih. Semoga karirnya ke depannya dilancarkan dan juga bisa semakin sukses. Nah, buat teman-teman yang udah di semester akhir, jangan lupa ambil bau pen dan juga catatannya, karena kita bakal diskusiin hal-hal penting seputar magang yang juga penting buat teman-teman untuk bisa catat. Oke Mbak Mariska, mungkin untuk memulai podcast kita kali ini, Mbak Mariska bisa perkenalan dulu secara singkat dan juga kesibukannya saat ini apa? Baik, perkenalkan nama saya Mariska. Saya merupakan pengurus dari anggota muda pada periode 2020-2021 dan 2021-2022. Saat ini saya bekerja di RSM Indonesia sebagai asosiet. Oke, berarti saat ini udah jadi asosiet ya Mbak ya di RSM Indonesia. Nah, Mbak Mariska kan juga ada pengalaman magang internship ya Mbak ya di RSM, tapi mungkin teman-teman di sini tuh masih belum ada gambaran sebenarnya tuh RSM tuh company yang seperti apa gitu, atau big time tuh yang seperti apa gitu. Mungkin dari Mbak Mariska bisa menjelaskan terlebih dahulu RSM itu bagaimana. Ya, kalau teman-teman tahu ya, RSM Indonesia ini KAP, dia ini provide jasa audit, tax, dan consulting. Tapi kalau misalnya di RSM Indonesia, oh iya saat ini saya bekerja di RSM Indonesia Cabang Surabaya, di Surabaya ini cuma provide jasa audit saja. Kalau misalnya di Jakarta ada ajak sama consulting, seperti itu. Oke, jadi yang fokusnya di auditing ya Mbak, berarti kalau untuk yang RSM di Surabaya ini. Oke, nah terus kan Mbak Mariska kan internship itu waktu di semester berapa Mbak? Semester berapa ya? Semester 6. Semester 6, nah itu tuh... Oh bukan 7, 7 kayaknya. Oh semester 7, oke di semester 7. Nah, gimana sih Mbak atau apa aja yang harus dipersiapin waktu daftar di RSM itu, kayak dari prosedurnya ataupun berkas-berkasnya? Oke, prosedurnya itu yang pertama kita majuin dulu ya, berkas administrasi. Administrasi itu disiapkan kayak surat lamaran magang, CV, terus kalau misalnya teman-teman punya sertifikat juga dilampirkan, terus transkrip nilai sama fotokopi KTP. Terus habis seleksi berkas, nanti kalau misalnya lolos sama pihak RSM-nya dihubungi lebih lanjut, kalau misalnya lolos nanti dihubungi, baru tes tulis. Tes tulis itu materinya ada akutansi, audit sama bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ini kayak ya model-model Tufel gitu. Terus kalau akutansinya model AKM, auditnya ya audit gitu kan. Terus kalau misalnya nilainya bagus, nanti dihubungi lagi sama pihak RSM, dan tidak ada tahap wawancara. Jadi cukup di tes tulis, terus dinyatakan lolos kalau misalnya lolos. Oke, berarti gambarannya itu untuk prosedurnya itu dari berkas sampai tes tulis aja gitu ya mbak ya? Iya, benar. Oke, berarti nggak ada wawancara ya mbak ya? Iya, nggak ada. Mungkin nanti ditanyain ya sama HR-nya kesibukannya itu apa, terus masih ambil berapa mata kuliah, kan seperti itu. Tapi itu setelah dinyatakan lolosnya mbak? Setelah tes tulis mbak. Setelah tes tulis, oke. Nah, berarti kan tadi ada tes bahasa Inggrisnya ya mbak? Berarti nggak ada syarat untuk Tufelnya gitu nggak ada mbak? Oh, nggak ada, nggak ada. Berarti langsung di tes tulisnya itu ya mbak? Tes tulis itu lumayan panjang itu tes tulisnya. Iya, lumayan panjang. Laman, lumayan lama. Oke, berarti untuk magang di RSM itu minimal semester berapa mbak? Sebenarnya mungkin semester tujuh ya, soalnya semester tujuh itu udah minim, apa ya, udah sedikit gitu loh ambil mata kuliah. Kan kita magangnya itu full di kantor, jadi memang cari yang udah sedikit ambil mata kuliah biar nggak mengganggu kuliah, seperti itu. Oh, berarti atau ada kebijakan dari RSM sendiri mbak untuk jumlah matkul yang masih ada gitu? Buat yang memagang gitu, atau gimana? Kalau saya kemarin masih ada dua mata kuliah, tiga sama skripsi. Oh iya. Itu alhamdulillah masih lolos. Oh masih boleh ya mbak, oke. Nah, terus waktu mbak Mariska milih magang di RSM ini, ada pertimbangan tertentu nggak mbak? Kenapa sih harus RSM gitu? Ya, pertama, sebenarnya kemarin itu kayak nyoba-nyoba aja. Nggak cuma RSM kemarin ngelamarnya, di tempat lain juga. Terus saya pengen magang itu kan, pengen menerapkan gimana sih, kayak dunia kerja itu gimana gitu. Terus juga pengen cari uang tambahan juga kan. Nah, terus akhirnya nyoba di RSM, alhamdulillah keterima. Ya, sudah. Oh gitu ya, jadi mbak Mariska tuh pengen nyari pengalaman dunia kerja secara langsung. Iya, benar. Terus buat magang itu kira-kira apa harus mahasiswa yang nilainya bagus ya mbak? Atau kayak kalau nilainya pas-pasan itu tetap bisa gitu loh magang atau gimana? Mungkin setiap company itu ada kriteriannya masing-masing. Mungkin ya teman-teman usahakan aja IPK-nya di atas tiga. Kayaknya itu udah aman sih. Kalau misalnya mau magang-magang gitu. Berarti minimal tiga gitu ya mbak ya, kalau mau aman buat magang. Mungkin tiga. Tiga, oke. Terus kan tadi mbak Mariska ceritakan, kalau misalnya masih ada tiga matkul gitu ya mbak ya, ketika magang. Nah, itu waktu ada matkul yang tabrakan dengan jadwal magang itu gimana mbak? Dari pihak companynya ada kebijakan atau gimana? Kemarin itu kan masih online ya, jadi saya kelas itu di kantor, terus kalau misalnya lagi kelas, izin dulu ke orang RSM-nya. Saya ada kelas hari ini gitu, diizinkan. Jadi, kalau misalnya udah offline gimana mbak berarti? Itu kan untuk online ya, kalau pas offline. Iya, bisa ngajukan izin. Tetap bisa izin ya mbak ya. Cuma mungkin dari segi waktunya itu enggak sampai berkali-kali gitu ya izinnya. Kayaknya, ngubungi yang sekarang lagi magang aja ya, soalnya saya juga kurang tahu kalau misalnya. Oh iya, iya. Kan sekarang juga offline, kemarin saya online. Kurang tahu. Tapi harusnya diizinkan sih. Diizinkan, pokoknya kayak sekit, enggak terlalu banyak gitu ya mbak matkulnya mas. Oke. Terus mbak Mariska ini kan berarti magang di sektor audit gitu ya mbak. Iya, benar. Menurut mbak Mariska itu penting enggak sih kalau kita magang yang relevan dengan jurusan kita? Atau gimana? Iya, penting banget. Audit ini kan apa ya, mencakup kayak semua bidang di akutasi. Akutansinya jalan, pajaknya jalan, semua jalan. Kayak benar-benar kita itu menurutkan apa yang kita pelajari di kampus. Kan kita kampus itu cuma belajar teorinya, misalnya dokumennya butuh apa, bla 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 bla. Enggak kalau misalnya kita di dunia kerja itu, oh iya, ini dokumen ini berarti harus kayak gini, terus alurnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak benar-benar jalan gitu loh. Oh ternyata dari materi kemarin itu diterapinnya kayak gini gitu. Oh berarti harus relevan tuh karena emang magang ini tujuannya untuk penerapan teori yang udah kita dapet gitu ya mbak ya. Benar-benar. Berarti diusahakan memang harus relevan. Iya kalau menurutku ya. Iya, oke-oke. Kalau misalnya kita magang di, mungkin marketing ya, kayak kurang dapet nggak sih ilmunya gitu. Iya, oke. Berarti kalau emang tujuannya magang untuk menambah pengalaman di dunia kerja, lebih baik disesuaikan dengan jurusan yang diambil. Untuk bisa langsung menerapkan teori yang udah didapet di pekeliahan. Benar. Oke. Tadi kan kita udah bahas tentang persiapan yang ada daftar magang di RSM ini ya mbak ya. Terus untuk bulan-bulan pembukaan itu ada? Kayak tertentu gitu nggak sih mbak dari RSM? Kayak misal sekitar bulan Juli atau sekitar bulan apa untuk pembukaan internship di RSM itu mbak? Kalau internship RSM kemarin saya tesnya itu sekitar bulan September ya. Terus masuk itu bulan November. Mungkin sekitar bulan Agustus itu udah mulai dibuka untuk pendaftaran magang itu udah mulai. Mulai pertengahan tahun berarti ya mbak ya? Juli, Agustus. Akhir-akhir tahun. Akhir. Oh mendekati akhir. Iya mendekati akhir. Itu informasinya dapet dari mana mbak? Media sosial kah? Atau dari kampus kah? Atau gimana? Biasanya kalau RSM itu dia nyebar di kampus juga terus kayak di grup. Biasanya grup oksigen itu ada juga gitu. Grup oksigen itu grup gimana mbak? Boleh dijemputkan itu? Grup oksigen itu grup alumni-nya Imut. Oh. Jadi kalau grup alumni Imut itu dapet apa ya istilahnya kayak informasi tambahan. Biasanya ada yang kakak-kakak yang share kayak loongan-loongan gitu ada. Kemarin aku soalnya dapet informasi itu dari grup oksigen. Berarti emang membantu banget nih mbak ya Imut ini ya dalam dunia karir gitu. Teman-teman harus jadi Imut nih. Iya harus daftar di Imut nih buat dapet informasi seputar karir di dunia akuntansi ya mbak ya terutama. Oke. Terus tadi kan kita udah bahas persiapan, terus daftarnya di mana, daftarnya bulan apa. Sekarang kita langsung ke waktu mbak Mariska magangnya nih di RSM. Nah aku penasaran sih kira-kira apa yang dilakuin mbak Mariska di hari pertama magang. Dia kan kayak apa ya pengalaman pertama ya. Hari pertama magang masih orientasi ya. Oh orientasi, ada orientasinya mbak? Ada, ada. Jadi perkenalan company-nya gimana, terus benefit yang kita dapet apa, terus kerjaannya gimana, terus pakaiannya, peraturan-peraturan kayak gitu. Berarti mirip di kuliah gitu ya mbak ya, ada orientasinya dulu gitu. Iya bener-bener. Itu berapa lama mbak? Mulai pagi sampai pulang dari Jakarta itu. Oh dari Jakarta? Jadi kita Zoom. Oh itu masih online mbak, tapi untuk kerjanya udah WF atau WF? Oh masih untuk mana? Udah WF? Oke oke, jadi ada orientasinya, perkenalan dulu yang mbak yang tentang company-nya itu gimana. Terus waktu mbak Mariska udah selesai orientasi nih, itu kan kayak langsung ketemu sama orang-orang yang udah di company itu sebelumnya ya mbak ya. Kayak orang-orang baru lah istilahnya. Karena kan kita kan sebelumnya cuma ketemu sama yang sepantaran gitu kan di kampus. Terus ketemu sama orang baru yang istilahnya kayak lebih dewasa dari kita dan juga background-nya berbeda gitu ya mbak ya. Itu dari mbak Mariska gimana sih cara adaptasinya? Pertamanya kan di asain ke tim-tim gitu kan. Jadi kita, mbak-mbaknya itu baik, mau ngajarin gitu. Terus yaudah kita interaksi biasa aja, kayak tanya tugas, udah kayak dijelasin gitu. Oke berarti didimbing ya mbak Mas ya? Didimbing sama yang lebih tua. Bener, bener. Itu berarti kayak kita dapet mentor gitu atau gimana mbak? Mentor? Enggak kayaknya. Bukan mentor ya? Iya. Kalau di RSM itu dibagi tugas, misalnya aku dapet klien A, itu nanti ada yang level associate, terus in charge-nya itu asmen, terus ada manajer juga. Jadi dibimbing semua di situ. Oke berarti kayak tim gitu ya mbak ya? Semacam tim. Oke berarti kan ada tantangan tersendiri nggak sih mbak bekerja secara tim dan kita juga masih magang gitu. Jadi gimana tuh mbak cara untuk bisa bekerja secara tim padahal kita juga masih magang, pengetahuannya belum banyak gitu. Ya itu, kita harus adaptasi. Terus, apa ya, bener-bener belajar gitu loh. Ternyata audit itu kita belajar sendiri, bukan ada. Apa ya, kayak misalnya prosedurnya kayak gini, ya emang kayak gitu sih. Cuma apa ya, kita harus berpikir sendiri gitu loh. Soalnya kan proses bisnis dalam perusahaan itu beda-beda. Jadi kita harus analisis sendiri kayak gitu. Tapi nanti bisa tanya ke yang lebih berpengalaman. Oke berarti intinya tuh kayak harus inisiatif gitu ya mbak ya? Harus inisiatif, tanya. Tujuannya kan mau belajar gitu, jadi ya harus inisiatif untuk mencari tangan. Oke, oke mbak. Terus pernah nggak sih mbak waktu magang itu kayak gabut gitu, nggak ada kerjaan? Pernah nggak? Pernah. Itu awal-awal kan, masih belum di-assign ke klien. Tapi itu udah ada kayak penugasan, tapi kayak cuma resum akta, kayak gitu-gitu. Masih belum yang berat. Berarti ada beratnya ya nanti ini? Iya. Kalau udah masuk ke klien ya lumayan lah. Terus pas mbak Mariska, apa ya, bukan dibilang gabut sih, tapi kayak masih nggak terlalu sibuk itu, mbak Mariska ngapain aja di waktu magang itu? Itu udah di kantor atau masih? Udah di kantor. Udah di kantor. Apa yang dilakuin gitu ketika gabut gitu, mbak? Biasanya itu disuruh baca kayak prosedur audit, disuruh baca ketentuan perusahaan, kayak gitu. Kan awal-awal kan, masih harus baca-baca lagi gitu. Oke, berarti di sela-sela waktu luangnya itu tetap mempelajari tentang RSM ini dan juga yang berhubungan ya mbak ya? Tentang audit-auditnya. Oke, berarti waktunya istilahnya produktif terus ya mbak berarti ya? Iya, kan ya masukkan masak di sana biar ngapain-ngapain gitu kan. Ya harus tetap ada perkembangan lah. Iya, bener-bener harus ada progres yang dilakuin gitu ya mbak Yancebun Magang. Terus pernah nggak sih mbak Mariska itu dapet perlakuan yang tidak mengenakan gitu, entah dari senior atau gimana gitu waktu magang? Enggak, Alhamdulillah nggak baik-baik orangnya. Alhamdulillah ya, berarti lingkungannya itu nyaman ya mbak? Iya, bener. Dari atasan sendiri itu mau ngajarin, terus sabar juga gitu. Aku yang, apa ini kayak gitu, bener-bener dibimbing gitu. Jadi yang masih belum banyak tahu itu tetap dibimbing gitu, nggak dihujat gitu ya mbak? Iya, padahal kan aku juga dari nol juga kayak audit ini, uang di kampus aja nggak sudah apa-apa paham gitu kan. Terus tiba-tiba masuk ke dunia kerja, bener-bener dibimbing sama seniornya. Iya bener, karena mungkin di kampus itu kita cuma belajar teori, jadi kayak ngambang banget gitu. Bener-bener. Berarti emang perlu banget ya magang untuk tahu langsung gitu loh, bisa praktek lah. Terus, waktu magang mbak, ini kan kayak ada, apa ya, desas-desus ya, bukan desas-desus sih. Tapi kayak banyak yang bilang di KAP Big Ten ataupun Big Four tuh workload-nya kayak berat banget gitu. Kayak tekanannya berat banget gitu. Apakah waktu magang itu udah dapet workload yang sebegitinya gitu mbak, atau gimana? Gimana ya? Gak juga sih sebenernya. Lihat situasinya, lihat kliennya, terus pekerjaan auditnya gimana. Jadi nggak semua waktu itu kayak sibuk gitu nggak. Jadi ada kalanya high season, ada low season juga. Oke, high season sama low season mungkin bisa dijelasin gitu waktu itu. Bukan nah itu. Kalau misalnya audit itu biasanya dimulai bulan-bulan sekarang, kan bulan apa ya? Bulan September, Oktober? Oktober. Oktober itu udah mulai masuk-masuk kaya kan. Itu udah lumayan, tapi masih awal-awal kan. Nanti high-highnya itu mungkin Januari, Februari gitu. Terus nanti low lagi itu mungkin bulan Mei ya, Mei, Juni itu agak low gitu. Berarti dari akhir tahun sampai awal tahun ya mbak ya? Iya, itu kan emang perusahaan itu butuh laporan auditnya kan, di awal-awal itu. Laporan audit itu berarti terbitnya setiap? Biasanya awal-awal tahun. Awal tahun, makanya high seasonnya itu ketika itu ya mbak ya, ketika banyak yang membutuhkan laporan audit. Oke, ini juga bisa informasi tambah nih buat teman-teman yang di jurusan akutansi. Nah, terus ini aku juga mau nanya nih mbak. Tapi beba sih mbak, mau dijawab apa enggak? Kira-kira di RSM itu untuk internship dapet fee enggak mbak? Iya, dapet. Kalau boleh tau berapa tuh mbak? Kalau itu mungkin teman-teman langsung aja ya daftar di RSM ya. Nanti tau sendiri fee-nya berapa. Berarti gak boleh dispil nih mbak? Iya, pokoknya lumayan lah untuk mahasiswa ya. Lumayan untuk mahasiswa. Sama nama uang jajan. Iya, bisa buat jajan ya pokoknya ya. Oke, oke. Terus, tapi kan ini ya mbak, kayak ada beberapa magang atau internship itu yang gak dapet fee ataupun gak dapet upah. Nah itu, dari perspektif mbak Mariska sendiri, apakah gak apa-apa sih kita magang tapi gak dapet fee? Apakah kalau magangnya ya harus dapet fee? Karena kita udah kasih ke perusahaan, perusahaan harus kasih feedback ke kita. Atau gimana gitu mbak? Menurut perspektif mbak Mariska sendiri. Kalau aku sendiri ya, tergantung orangnya. Kalau misalnya dia itu butuh pengalaman ya, ya gak pas salah. Kalau misalnya gak dapet fee ya. Tapi kalau aku kemarin emang pengen cari uang tambahan juga, jadi aku cari yang dapet fee. Oke, jadi tergantung tujuannya masing-masing gitu ya mbak ya. Dia mau dapet, tujuannya dapet fee dan juga pengalaman atau kayak pengalaman aja udah cukup gitu. Iya, soalnya kan biasanya dari kita ngelamar itu udah ada informasinya dia dapet fee atau enggak. Jadi dari awal itu harus dibaca-baca dulu, yaitu paid internship atau yang unpaid ya mbak ya. Iya bener. Untuk menyesuaikan keinginan teman-teman. Terus tadi kan udah pengalaman waktu magangnya ya mbak ya. Ini aku mau ke akhir-akhir nih. Berarti untuk periode magangnya sendiri itu berapa lama ya mbak? 6 bulan sebenernya. 6 bulan biar rasanya. Itu full atau gimana mbak? Full. Kemarin itu aku kan dikontrak 6 bulan. Tapi karena klienku masih ada yang belum selesai, akhirnya aku di-extend sebulan jadi 7 bulan. Mulai November 2021 sampai Mei 2022. Harusnya sih April ya? Oh iya. Berarti tergantung klien yang kita dapet ya mbak waktu magang itu? Iya tergantung kebijakan sana. Masih dibutuhkan atau tidak. Oh iya gitu. Tapi normalnya 6 bulan? Iya biasanya 6 bulan. Oke berarti secara normal itu 6 bulan tapi memungkinkan untuk di-extend sampai 7 bulan atau bahkan lebih. Tergantung dari kliennya itu ya mbak yang diadukin. Soalnya temanku juga ada yang di-extend 2 bulan jadi dia 8 bulan. 8 bulan. Wah. Jadi ya istilahnya idealnya bukan idealnya sih kayak normalnya sesuai yang awal itu 6 bulan. Nah ketentuan di awal kan dikontrak 6 bulan bilangnya gitu. Oke tapi memungkinkan untuk di-extend gitu untuk periodenya teman-teman. Terus kan selama 7 bulan ya berarti Mbak Mariska di RSM itu kan apa ya kalau lebih dibilang lama itu juga lumayan lama. Tapi kalau lama juga nggak selama itu gitu ya. Itu tuh apa aja sih nilai atau value yang didapetin Mbak Mariska terus ngasih impact apa sih ke Mbak Mariska sendiri gitu dari pengalaman selama 7 bulan itu. Oke yang pasti aku belajar banyak ya di sana. Gimana cara buat booking paper. Terus ke klien itu gimana. Komunikasi sama klien. Dapet datanya itu gimana. Terus prosedur yang harus dijalankan itu apa. Terus cara komunikasi sama atasan juga gimana. Terus yang paling penting sekarang Alhamdulillah dari internship aku bisa lanjut ke associate. Wah itu yang paling berdampak besar. Alhamdulillah. Itu yang paling ngasih impact besar karena dari internship itu berpeluang gitu buat ditarik jadi associate di RSM. Tapi masih ada tesnya ya nggak langsung free pass gitu nggak. Masih ada tesnya. Gimana Mbak tesnya itu bisa di spill dikit gitu nggak Mbak. Iya kalau magang kan cuma ada tes tulis ya. Kalau associate kemarin saya nggak ada tes tulis tapi langsung memancara sama partnernya. Partner RSM Surabaya gitu. Berarti kalau dari internship ke associate itu langsung wawancara gitu Mbak. Iya. Kalau misalnya sebelumnya belum magang ya. Itu ada tes tulis terus ada wawancara manager sama wawancara partner. Nah kemarin aku langsung ke tahap terakhir wawancara partner itu. Jadi dapet golden ticket nggak sih Mbak. Itu hitungan ya. Lumayan. Iya kan kayak langsung wawancara gitu. Nggak perlu tes tulis, nggak perlu tulis ini langsung wawancara. Jadi teman-teman yang emang mau kerja di KAP gitu ataupun RSM yang B10 itu usahakan kalian internship dulu gitu. Untuk memudahkan jadi associate nya nanti ya Mbak ya. Iya bener. Terus itu kan impact yang secara karirnya Mbak. Kalau kayak secara personal dalam diri Mbak Mariska sendiri. Apa sih dampaknya dari internship selama 7 bulan ini? Kayaknya manajemen waktu juga ya. Kan kemarin itu waktu aku magang, masih ada mata kuliah, masih ada skripsi, terus ada imut juga. Jadi bener-bener harus bisa bagi waktu sih. Oke. Jadi manajemen waktu itu yang paling berdampak besar gitu ya Mbak. Ketika magang itu. Karena harus menyesuaikan dari organisasi, terus ini magangnya dan juga kuliah gitu. Iya. Kalau misalnya kuliah kan bisa malem-malem gitu kan. Terus misalnya kalau organisasi ada rapat biasanya. Jadi kadang waktu magang itu masih di kantor, ya ikut rapat. Aku itu pernah waktu accrued, itu aku di client kan di Malang gitu. Terus sama Pak Sigrid itu diteleponi. Maret sih ini kayak gimana-gimana. Iya Mbak. Kayak bener-bener harus bisa bagi waktu gitu sih. Iya. Karena apa ya. Kayak istilahnya harus bisa nyambi juga nggak sih Mbak kalau kayak gitu. Bener-bener. Kan semua harus jalan kan. Skrips harus jalan, kuliah harus jalan. Terus imut juga harus jalan. Semua harus jalan. Dan itu kuncinya adalah manajemen waktu. Terus waktu magang berarti Mbak Mariska kan tadi kan istilahnya kayak semua harus jalan, manajemen waktu. Itu kan pasti kayak nambah stress gitu nggak sih Mbak? Kayak lebih gampang sempur gitu. Nah itu buat pengatasinya itu gimana? Pengatasinya? Yaudah dijalani aja sih. Jalani aja. Oke. Berarti kunci untuk mengatasi yang kayak udah burnout itu tuh harus jalani aja gitu ya Mbak. Yaudah. Tapi itu harus yang terbaik ya. Bukan yang jalani-jalani aja nggak. Jalani aja dan kasih yang terbaik. 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 Oke. sama lingkungan kerjanya, sama anggota timnya juga, sama orang-orang di sana itu friendly banget sih. Iya. Jadi itu teman-teman. Kalau magang di RSM itu lingkungannya nyaman banget. Karena dari atas friendly ya Mbak ya. Terus pada mau saling bantu. Dan juga disediakan apa ya, kesempatan belajar yang besar banget gitu ya Mbak ya. Kalau di RSM kan juga ada training gitu kan. Nah itu kita juga boleh. Dari yang magang itu boleh ngikuti training itu. Jadi kayak sekarang kan banyak training. Soalnya lagi low season kan. Kayak kuliah gitu. Dengerin training. Oh iya ini kan kemarin dikuliah ya. Nge-review ulang materi. Bener-bener. Tapi itu dari perspektif kayak SA nya. Lebih mendalam sih. Lebih detail. Lebih praktikal gitu nggak. Iya bener-bener. Jadi benefit lain yang didapetin selain praktik secara langsung itu juga tetap dapet teori tambahan atau kayak ilmu tambahan gitu ya Mbak ya. Untuk bisa lebih apa ya nge-aplikasiin dari teori-teorinya yang sebelumnya dikuliah. Iya bener. Berarti kalau bisa disimpulin itu apa ya. Magang ini kayak bener-bener emang penting dan berdampak banget gitu ya Mbak. Buat dunia karir lebih bagus di kedepannya. Iya bener-bener. Oke teman-teman tadi kan udah denger dari Mbak Mariska ya. Kalau ternyata itu magang itu emang sepenting itu gitu. Buat jadi batu loncatan kalian untuk bisa dapet karir yang lebih bagus di kedepannya. Dan diusahakan magangnya yang relevan dengan jurusan ya Mbak Maria. Iya. Oke ini terakhir juga nih Mbak. Mbak Mariska bisa bilang ke teman-teman di sana yang emang bertujuan untuk magang. Kasih kayak semacam apa ya. Ajakanlah buat teman-teman itu magang dan kenapa sih mereka harus magang. Itu kalimat menutup lah Mbak. Oke. Dengan magang ini banyak pengalaman yang bisa diambil ya. Terus mungkin bisa jadi free pas. Enggak free pas juga sih. Gawin tiket. Gawin tiket bisa dibilang kayak gitu untuk karir setelahnya. Soalnya aku kemarin itu enggak cuma ngelamar di RSM ya. Habis sidang itu aku enggak di RSM aja di company. Itu lebih ditanya-nya ke magangnya. Kayak kamu ngapain aja di magang? Terus menurutmu audit itu apa? Kayak gitu-gitu. Lo ditanyain ke magangnya. Itu bukan RSM ya. Bukan wawancara RSM tapi di company lain. Itu ditanya gitu. Jadi menurutku waktu kuliah ini cari pengalaman yang banyak di organisasi, di dunia kerja, magang. Itu penting banget sih. Oke. Penting banget gitu teman-teman. Nah, enggak kerasa ya perbijangan kita sudah berakhir. Nah, di video kali ini kita dapat banyak banget insight dari Mbak Mariska tentang pengalamannya yang magang di KAP Big Ten juga sebagai Vice President 1 IA Muda Gen 8. Nah, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pendengar dan juga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan magang nanti. Nah, kalau misalnya teman-teman masih penasaran tentang Mbak Mariska mungkin bisa kepoin di social medianya apa enggak? Iya, bisa di IG ya. Mariska R-nya double, I-nya double. Mariska R-nya double, I-nya double. Bisa langsung kontak Mbak Mariska aja untuk tanya. Boleh kan ya Mbak? Iya, boleh banget. Oke, nantikan import part 2 di channel YouTube anggota muda IA Wilayah Jawa Timur dengan bintang tamu baru yang pastinya nggak kalah seru dan juga bermanfaat. Stay tune ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share sebaik banyak ke teman-teman kalian. Nah, buat menutup ini kita jargon dulu boleh ya Mbak ya? Boleh. Mungkin dari Mbak Mariska yang mimpin? Oke. Pemurus anggota muda IA Wilayah Jawa Timur muda berani berintegritas. Bersihabung! Bersihabung! Setiap 3,2,1... Halo teman-teman, selamat datang di Import. IA Wilayah Jawa podcast. Gitu? Iya... Nyapain dulu! Nyapain dulu tadi. Nampil 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 ya! Nampil nampil? Nampil nampil nampil. Iya. Jangan lupa nampil?